Halo teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial ya teman-teman tutorial bagaimana cara mencobot atau melepas RAM teman-teman RAM DDR4 atau yang lainnya sama saja ya DDR4 DDR2 sama saja teman-teman saya menggunakan DDR4 ya contohnya ini dia RAMnya Corsair teman-teman yang pertama adalah harus Anda harus mencobot kabel semuanya Oke ini sudah telanjang bulat telanjang bulat telanjang bulat bisa dilihat setelah itu ada ada penguncinya ya teman-teman penguncinya ada kanan kiri kanan kiri Oke kita di kanan dulu kita tekan ke bawah nice dan di kiri juga kita tekan ke bawah nice setelah itu kita angkat sebenarnya nah gitu teman-teman mudah banget teman-teman tuh DDR4 ya seperti itu Oke setelah itu sama lagi kita coba lagi kita buka kanan ditekan yang kiri juga ditekan teman-teman nah nice setelah kita angkat saja itu mudah banget ya teman-teman oke kita letakkan nice gitu ya teman-teman bagaimana caranya melepas DDR dan bagaimana cara memasangnya nanti saya akan kasih contohnya sebelum lanjut jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang dan loncengnya juga saya hitung 5 4 3 2 1 Terima kasih Halo teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial ya teman-teman tutorial bagaimana cara mencobot atau melepas RAM teman-teman RAM DDR4 atau yang lainnya sama saja ya DDR4 DDR2 sama saja teman-teman saya menggunakan DDR4 ya contohnya ini dia RAMnya Corsair teman-teman yang pertama adalah harus Anda harus mencobot kabel ya semuanya oke ini sudah telanjang bulat telanjang bulat telanjang bulat setelah itu ada ada penguncinya ya memang penguncinya ada kanan dan kiri kanan-kiri Oke kita di kanan dulu kita tekan ke bawah nice setelah itu kita angkat teman-teman mudah banget teman-teman tuh DDR4 ya seperti itu yang kedua ini Hai jadi ada penguncinya ya oke setelah itu sama lagi kita coba lagi kita buka kanan ditekan yang kiri kita ditekan teman-teman Nah ini kita angkat saja tuh mudah banget ya teman-teman oke kita letakkan nah disitu ya bagaimana caranya melepas DDR dan bagaimana cara memasangnya nanti saya akan kasih contohnya hai hai hai